Kitab Ulangan, Pasal 15 Tahun Penghapusan Utang Pada akhir setiap tujuh tahun, segala utang piutang harus dihapuskan. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan semua pinjaman yang diberikannya kepada sesama orang Israel. Karena demikianlah ketetapan Tuhan. Ketetapan ini tidak berlaku bagi orang asing. Tidak seorang pun akan hidup dalam kemiskinan, karena Tuhan akan melimpahkan berkat ke atas kamu di negeri yang akan diberikannya kepadamu. Satu-satunya syarat untuk memperoleh berkat ini ialah, kamu harus memperhatikan dan menaati dengan saksama segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ia akan memberkati kamu seperti yang telah dijanjikannya. Kamu akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi kamu sendiri tidak akan berutang kepada bangsa manapun. Kamu akan memerintah banyak bangsa, tetapi tidak satu bangsa pun akan memerintah kamu. Jika pada waktu kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, ada orang yang miskin di antara kamu, janganlah kamu menutup hati atau bersikap kikir terhadap mereka. Kamu harus meminjamkan kepada mereka sebanyak yang mereka perlukan. Hati-hatilah, jangan sampai kamu menolak memberi pinjaman hanya karena tahun penghapusan utang sudah dekat. Jika kamu menolak memberikan pinjaman dan orang yang kekurangan itu berseru kepada Tuhan tentang halmu, maka perkara itu menjadi suatu dosa bagimu. Kamu harus meminjamkan kepadanya apa yang diperlukannya, dan janganlah kamu mengerutuh. Jika kamu rela menolong orang miskin itu, maka Tuhan akan memberkati kamu dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Orang-orang miskin akan selalu ada di antara kamu. Itulah sebabnya ku berikan perintah ini. Berikan pinjaman kepada mereka dengan murah hati. Membebaskan budak Apabila kamu membeli seorang budak iberani, baik laki-laki maupun perempuan, kamu harus membebaskan dia pada tahun ketujuh setelah ia melayani kamu selama enam tahun. Janganlah kamu melepas dia pergi dengan tangan hampa. Bekali dia dengan limpah dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasan anggurmu, sesuai dengan berkat yang telah dilimpahkan Tuhan ke atas kamu. Ingatlah bahwa dulu kamu juga menjadi budak di negeri Mesir. Tetapi Tuhan, Allahmu, telah menyelamatkan kamu. Itulah sebabnya perintah ini ku berikan kepadamu. Tetapi apabila budakmu itu berkata bahwa ia tidak mau pergi karena ia mengasihi kamu serta keluargamu dan merasa senang tinggal di rumahmu, maka ambillah sebuah penusuk dan tindiklah telinganya pada pintu sebagai tanda bahwa ia akan menjadi budakmu untuk seterusnya. Demikian juga lah hendaknya kamu memperlakukan budak-budakmu yang perempuan. Janganlah kamu merasa berat dan tidak senang apabila kamu harus membebaskan seorang budak. Ingatlah bahwa selama enam tahun uang yang kamu keluarkan untuk membiaya hidupnya hanya separuh upah pekerja harian. Tuhan, Allahmu, akan memberkati kamu dalam segala sesuatu yang kamu lakukan karena kamu rela membebaskan budakmu itu. Anak Sulung Ternak Kamu harus menyisihkan bagi Allah semua anak sulung yang jantan dari lembu sapimu dan kambing dombamu. Janganlah kamu memakai anak sulung sapimu untuk menggarap ladangmu dan janganlah kamu menggunting bulu anak sulung kambing dombamu. Tetapi, kamu dan keluargamu harus memakan daging binatang-binatang itu di hadapan Tuhan Allahmu setiap tahun di tempat yang akan dipilihnya untuk kediamannya. Tetapi, jika binatang itu bercacat misalnya timpang atau buta atau ada kekurangan lain padanya janganlah kamu mempersembahkannya kepada Tuhan Allahmu. Sebaliknya, jadikanlah binatang itu makanan keluargamu di rumah. Setiap orang, walaupun ia sedang berada dalam keadaan najis pada waktu itu boleh memakan daging itu sama saja seperti memakan daging kijang atau daging rusak. Tetapi, janganlah kamu memakan darahnya. Curahkan darahnya ke tanah seperti air.